Pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam instruksi mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Kami dalam berita satu sore masih bersama dengan ketiga narasumber saya masih di studio ada Pak Dr. Miko dan juga melalui sambungan virtual masih bergabung Pak Hermawan dan juga Pak Syaril. Sebelum kita lanjutkan perbincangan ini tadi sebenarnya Pak Syaril sudah mengatakan terkait dengan pendapat dari Mendagri. Oke kita saksikan bersama pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Jika terjadi hal-hal yang emergensi maka anggaran belanja tidak terduga sudah tersedia. Kemudian yang berikutnya lagi nanti hari Senin juga akan melakukan koordinasi dengan seluruh kepala daerah. Seluruh kepala daerah nanti Bapak Menko Marinvest, Menko Ekonomi, Bapak Menteri Kesehatan akan memberikan briefing kepada seluruh satgas di daerah. Baik kepala daerah maupun forkom pindahnya tentang makna dan apa yang harus dilakukan dengan adanya pemerhentian PPKM, pembatasan, pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini. Sekali lagi tidak berarti pandemi selesai. Jadi jangan sampai kita eforia. Kemudian yang terakhir juga dalam instruksi ini kami sampaikan bahwa PPKM dapat diperlakukan kembali bila terjadi kenaikan kasus yang sangat signifikan. Atau dalam pertanyaan bahasanya adalah bahasa bila terjadi lonjakan. Itu dapat diperlakukan kembali PPKM. Ya ini kalau kita lihat bahwa pencabutan PPKM ini ada yang mengatakan menjadi satu hal yang membahagiakan tapi di satu sisi juga jadi khawatir di sini. Karena bagaimanapun juga ketika mendengar mencabut artinya ada sebuah kekhawatiran di mana adanya kebablasan di sini. Nah lantas bagaimana mungkin Pak Syaril ini apa program yang akan dilakukan? Mungkinkah ada juga terkait dengan strategi public health selanjutnya yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di sini setelah pencabutan PPKM ini? Oke terima kasih. Mbak Elisa saya izin satu slide ya boleh gak ya untuk dipamarkan menjelaskan apa yang dimaksud. Sudah terlihat belum? Sudah ya? Oke ya ini enam kebijakan ya. Ya jadi ini menjawab Pak Nego tadi dan juga memperjelas apa yang disampaikan oleh Pak Hermawan. Jadi ini sejak pertengahan September yang lalu di mana Dirjen WHO menyampaikan kita masuk dalam tanda-tanda berakhirnya pandemi. Ada enam strategi kebijakan. Yang pertama selalu mengkomunikasikan risiko melalui sosialisasi kepada masyarakat bahwa pandemi COVID ini masih ada. Ini harus terus-menerus ya. Jadi bahwasannya masyarakat harus diberikan tahu komunikasi risiko akan terjadinya atau pandemi ini masih ada. Yang kedua melakukan vaksinasi. Yang satu dua tersinggah booster. Yang ketiga memastikan kesiagaan sistem pelayanan kesehatan dari buru dan kilir. Nah ini yang kita siapkan. Jadi Pak Nego ya, jadi kita selalu siap walaupun ini sudah dicabut PPKM, kita siap mengawal pandemi ini sampai akhir. Yang keempat yaitu melakukan tesik dan sequencing. Sequencing ini artinya untuk melihat apakah ada subparian baru, subparian baru. Nah yang kelima, ini yang sangat penting yaitu seperti yang disampaikan oleh Pak Tito tadi, selalu mempersiapkan antisipasi jika terjadi lojakan kasus. Nah ini persiapan-persiapan program-program yang kita siapkan untuk mengawal sampai akhir pandemi ini. Dan terakhir, tindakan pencegah dan pengendalian. Nah inilah ke-6 kebijakan atau program Mbak Elisa yang kita buat dan ini kita kawal bersama-sama sejak bulan September yang lalu kita lakukan. Nah khusus masalah testing, dan dengan pencabutan PPKM ini sebetulnya kita sudah betul-betul memindahkan bagaimana masyarakat ini lebih aware akan kesehatan masing-masing. Artinya diberi kebebasan, tetapi tetap bagaimana protokol kesehatan tetap dilakukan. Nah untuk testing ini yang penting setelah Nataru apalagi ini, jadi testing ini sebetulnya harus dipahami oleh semua pihak apabila kita ada gejala dengan batuk, pilek, sakit tenggorokan, mungkin demam, maka kita harus set assessment atau melakukan pemeriksaan mandiri. Bisa ke pusus mas, ke klinik, dan kalau perlu adalah melakukan tes PCR. Itu Pak yang nanti pergeseran yang penting, jadi memang harus ada kewajiban atau keingin tahuan atau ketaatan bagi kita untuk mengawal ini agar kita sama-sama mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Baik, itu menjadi sebuah 6 strategi kebijakan yang kita katakan mungkin kebijakan untuk memitigasi kali ya. Nanti bila ada peningkatan atau di masa transisi ini, seperti itu. Kalau dari Dr. Mika menanggapi tadi, transisi ini atau kebijakan untuk mitigasi ini, langkah-langkahnya tadi yang kita lihat, apakah memang sudah tepat kah? Atau ada menjadi sebuah catatan memang yang harus diperhatikan juga? Ya, jadi kalau melihat tadi 6 strategi, itu kan baru strateginya, belum kegiatan-kegiatannya, belum indikatornya. Jadi indikator itu, kalau misalnya tadi yang disebutkan oleh Presiden adalah insiden kita sudah 5 persatus ribu. Lalu kegiatan, strateginya dalam penjagaan dan penjagaan itu apa yang dilakukan begitu. Jadi harus detail, kegiatannya harus detail begitu. Jadi itu kalau kita berpikir nasional ya, kalau kita berpikir provinsi, kalau kita berpikir kabupaten, indikator-indikatornya apa saja begitu. Jadi 5 persatus ribu itu di kabupaten apakah sama dengan 5 persatus ribu di provinsi, apakah sama dengan 5 persatus ribu di nasional begitu. Itu kan jadi berbeda begitu. Oke, jadi harus ada, apalagi tidak ada penjelasan terkait hal itu. Betul. Tapi resiko apa yang memang harus dipahas pada? Atau kita memang tidak berharap ini muncul, tapi resiko terburuk apa jika memang kita tidak mengantisipasi, tidak memiliki kebijakan mitigasi yang tepat setelah PPKM ini dicabut? Ya, pencabutan ini saatnya tidak tepat. Pada saat di mana orang akan berkerumun sekarang. Artinya timingnya tidak tepat? Nah taruh itu menurut saya harusnya dilakukan setelah tahun baru. Seharusnya ya. Sehingga ukuran-ukuran indikator-indikator itu clear. Jadi menurut saya kita harus mencapai indikator yang akan kita tuju pada endemi. Kemudian apa yang harus dilakukan kegiatannya. Nah strateginya sih fine-fine aja. Bapak strategi pun menurut saya fine. Itu sudah turn up lagi. Tapi kan kegiatannya harus terukur. Indikatornya juga harus terukur. Biar lebih jelas, biar tepat sasaran. Betul. Apalagi tadi kalau kita berbicara mengenai vaksin booster. Ataupun kita lihat dari penerimaan vaksin booster kita. Kan ini kita masih rendah ya. Dan ini masih menjadi salah satu PR kita untuk genjot. Agar kasus ini tidak naik lagi. Pak Hermawan, kalau dokter Miko bilang ini timingnya tidak tepat sebenarnya. Tapi Anda melihat bahwa tadi langkah-langkah ini yang juga sudah dilakukan. Atau yang akan dilakukan tadi strategi yang juga dilakukan pemerintah. Untuk ke depannya. Anda melihatnya ini sebuah langkah yang berbarengan untuk mengatasi timing ini atau langkah ini? Ya, saya pikir ini menarik ya. Jadi apa yang saya pahami tadi yang saya sampaikan juga mengenai timing juga sama lah dengan Pak Miko ya. Jadi timing yang tepat itu di penghujung Januari ya. Atau setelah Nataru, tiga atau empat minggu setelah momentum keramaian. Dan itu yang seharusnya. Tetapi it's okay. Kita juga tetap bisa memahami kenapa pemerintah dan juga Bapak Presiden menyampaikan saran langsung pencabudan itu pada penghujung 2020 ya. Atau 30 Desember kemarin. Nah sekarang yang paling penting adalah membuat breakdown secara teknis ya. Afirmative action ya. Apa yang dijelaskan oleh Pak Saharil tadi dengan enam strategi utama. Sesungguhnya itu juga sudah tepat. Dan memang itulah yang menjadi kompensasi ketika PPKM itu dicabut. Apa yang disampaikan Pak Saharil itu sudah sesuai juga dengan strategi yang kita pikirkan. Tetapi sekali lagi, manifestasinya di lapangan itu apakah betul? Nah itu juga yang ditanyakan oleh Pak Miko. Apakah kegiatan-kegiatan. Kita ambil contoh ya. Untuk menggenjot vaksinasi itu seperti apa? Karena momentum vaksinasi di 2021 dan 2022 awal gitu ya. Pertengahan. Di mana laju vaksinasi itu sempat menyentuh 1 juta per hari ya untuk vaccination rate. Yang sekarang dalam 3 bulan terakhir itu rata-rata tidak lebih dari 100 ribu laju vaksinasi per hari gitu. Apa signifikansinya gitu? Bagaimana melakukan pooling resources gitu ya. To serve the people untuk vaksinasi ini. Jadi seperti apa? Nah penjelasan teknis dan langkah di lapangan. Nah itu yang menjadi hal yang ingin kita rasakan ya secara nyata. Yang kedua juga mengenai kampanye ya. Mengenai protokol kesehatan misalnya. Walaupun sekarang ini kan sebenarnya tadinya kita memiliki 2 instrumen nih Mbak Elisa. Ada instrumen komunitas, ada instrumen kebijakan. Atau community awareness dan policy awareness. Ketika kebijakan dicabut, maka semua beban atau juga kedali utama pencegahan pengendalian COVID-19 ada pada komunitas. Yaitu berkaitan dengan perilaku untuk taat protokol kesehatan, untuk sadar agar terus dan mau divaksinasi. Termasuk menjaga diri dan keluarganya secara daya tahan ekonomi. Dan juga kemauan juga untuk melakukan pemeriksaan tadi secara berkala dan secara cepat apabila ada gangguan kesehatan. Nah ketika ini diserahkan kepada komunitas pertanyaannya, apa yang menjadi peran pemerintah? Apa yang menjadi peran stakeholders lain? Kan kita kan bicara pengendalian COVID itu kan interprofessional collaboration. Atau pentahelix collaboration, keterlibatan multi-stakeholders kan? Nah sekarang ada masyarakat nih yang diserahkan kesadaran, kemauan. Tetapi bagaimana peran yang lain? Nah peran inilah yang harus didefinisikan lebih teknis sesuai dengan strategi juga yang sudah disampaikan Pak Syaril tadi Mbak Elisa. Ini kalau dilihat Pak Syaril, strategi yang bagus, kebijakan yang bagus, tapi kalau kita lihat tadi tidak ada realisasi dan koordinasinya mungkin sangat sayang sekali. Jadinya mubazir ya Pak Syaril. Jadi gimana? Apa yang akan dilakukan, upaya apa yang akan dilakukan ke depan oleh pemerintah juga agar cita-citanya tercapai? Cita-cita pencabutan PPKM ini tercapai Pak Syaril? Ya terima kasih. Bagus sekali Pak Herbawan. Saya salut dengan apa yang saya sampaikan Pak Herbawan. Jadi pentahelik kolaborasi tadi itu harus diperlamentasikan dengan 6 strategi ini. Dan kami dari Kementerian Kesehatan atau pemerintah secara keseluruhan, dari 6 program itu sudah sangat detail Pak ya. Kegiatan apa yang dilakukan, kemudian targetnya apa, waktunya kapan, dan sebagainya. Mungkin tidak bisa kami sampaikan di sini secara detail, karena ini sangat teknis banget. Tapi kami sampaikan ke Pak Niko dan seluruhnya bahwasannya 6 strategi ini sudah ada. Petah jalannya yang harus kita lakukan mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Dan tadi menarik dari Pak Herbawan, di samping pentahelik kolaborasi, yaitu pergeseran peran serta, pergeseran tanggung jawab ini harus disadari betul bahwasannya masa adalah ini masyarakat harus terlibat aktif. Jadi seperti halnya protokol kesehatan, vaksinasi, kemudian bagaimana dia menghindari penularan dan penyebaran COVID ini, itu masyarakat harus sudah mempunyai peran penting. Dan tentu saja pentahelik kolaborasi, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, ini harus terlibat. Contohnya, tadi vaksinasi kita di poster 1, itu memang masih 29 persen ya, Mbak Elisa. Dan tentu saja ini bukan tanggung jawab satu kementerian atau satu lembaga saja, tapi bersama-sama, karena kita sadar bahwasannya protokol kesehatan dan juga vaksinasi ini bagian yang tidak terpisahkan. Tanggung jawabnya ya bersama. Ayo, kita sama-sama mewujudkan dengan ketikakan program strategi ini, betul-betul bagian dari yang kita buat untuk mengawal, mengakhiri pandemi COVID dan dalam endemi gitu, Mbak. Oke, baik. Terakhir mungkin saya dari Dr. Miko, mungkin apa yang bawaan Anda dan mungkin masukkan juga kepada pemerintah agar kita, ayo sama-sama. Ini kalau tadi kita dengar apa kata Pak Syari, ayo kita sama-sama, ini bukan pekerjaan seorang saja, demi kita semua sebenarnya, demi Indonesia yang sehat. Ya, jadi tanggung jawab melanggulangi wabah bukan tanggung jawab pemerintah saja. Semua harus bertanggung jawab. Masyarakatnya bertanggung jawab, sektor-sektornya dari pemerintah juga bertanggung jawab, swasta harus bertanggung jawab, kemudian akademik jawab harus bertanggung jawab, yang tadi disebut Pak Syari sebagai pentahelik, kemudian Pak Hermawan juga pentahelik. Jadi, berkoordinasi pentahelik itu tidak mudah. Jadi, mari kita sama-sama menggiatkan semuanya pentahelik ini untuk supaya kita berjalan sama, ini satu arah. Dan satu arah itu menurut saya strateginya dan kegiatan dan indikatornya harus sama. Jadi, menurut saya pemerintah harus mengeluarkan kegiatan dan indikatornya agar semua pentahelik ini bergerak ke arah indikator itu. Terima kasih. Oke, jadi strategi, indikator, dan kegiatan harus bergerak sama hingga akhirnya mencapai tujuan yang satu menuju Indonesia sehat tadi ya. Bebas COVID-19. Terima kasih, Dr. Wiko. Terima kasih.